Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan saya Natasa dari kota Wellington New Zealand kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini. Selasa 16 Juli 2024, Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Romo Petrus Santoso SJJ dari Hong Kong. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20-24 Yesus mengecam beberapa kota, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ yang paling banyak melakukan mujijat-mujijatnya. Jelakal engkau Korasim, jelakal engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujijat-mujijat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujijat-mujijat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan Injil hari ini? Lihat, Tuhan melihat dengan tajam kehidupan kita. Tuhan melihat dengan tajam setiap perilaku kita. Makanya, perhatikanlah setiap perilaku kita. Demikian peringatan keras dari Yesus. Celakalah engkau Korasim. Celakalah engkau Bedsaida. Celakalah engkau Kapernaum. Begitulah. Dengan tajam, Tuhan melihat hal-hal yang tidak berkenan. Apa itu yang tidak berkenan di hati Tuhan? Hal yang tidak berkenan di hati Tuhan adalah hati yang tertutup dan keengganan untuk bertobat. Hal ini berbeda dengan penduduk di kota Tirus, Sidon, dan Sodom. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan dari perilaku mereka yang tidak benar dan membuka hati bagi pertobatan. Tuhan, memang kita harus mengakui tidak mudah untuk membuka hati. Tuhan, malu itu alasan pertama. Tidak mau diketahui itu alasan kedua. Tidak membutuhkan itu alasan ketiga. Bagaimana pun, Tuhan melihat perilaku kita dengan tajam. Jika memang ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang tidak pantas, ada hal yang tidak benar yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Ambilah jalan untuk kembali kepadanya. Dan hanya pribadi-pribadi yang rendah hati yang bisa mengertinya. Semoga kita ini adalah salah satunya. Yaitu pribadi yang rendah hati dan bisa mengerti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You are the best. Selamat menikmati.